Oke, kita mulai bahas nomor 1. Jika luas segitiga sama sisi 9 akar 3, maka berapa keliling segitiganya? Ada yang sudah dapat? 18 bukan, Pak? 18, yup. Segitiga sama sisi, ya. Kalau apa rumus luasnya lebih enak, ya. Itu kan 1 per 4 S kuadrat akar 3 atau S kuadrat sisi kuadrat akar 3 kali 4, ya. Kalau dikitabis 9 akar 3. Luasnya, kita bisa dapat sisinya, ya. Akar 3-nya bisa dicoret. Oke. Jadi 4-nya naik ke atas, ya. Jadi S kuadrat sama dengan 9 kali 4, 36. Berarti sisinya 6, ya. Maka keliling segitiganya, 3 kali sisi, ya. Jadi 18. Ada yang kurang jelas? 11, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Gradien geris yang tegak lurus dengan geris M, ya. ない. easier. Five. кую. desserts. 謅. Silahkan yang ada dapat. Boleh hitung kotaknya atau dilihat sekilas saja naik turunnya curam apa landai ya. Ada yang dapat? Min 2 Pak. Min 2? Yap. Kamu hitungnya gimana? Dapatnya. Itu Pak, delta Y per delta X. 3 per 6. Kamu hitung kotak berarti ya? Oke. Boleh. Kalau yang biasa kita hitung kotak. Y-nya kan ini ya. Ada 3. X-nya. Ini ada 6 ya. Berarti gradient garis M itu naik positif ya. 3 per 6. Atau kita sederanakan jadi 1 per 2. Kalau yang tegak lurus dengan garis M. Gradientnya berarti minus kebalikannya ya. Minus 2. Yang D ya. Atau kalau cuma lihat di gambar. Kalau tegak lurus dengan M pasti min ya. Yang positifnya pasti salah. Ini min 3 kan bukan pasangan contoh penglabuhannya salah ya. Kalau garis yang pertama naiknya landai. Pasti tegak lurus. Turun curam ya. Turun curam. Turun curam pasti minus. Minusnya angkanya lebih dari 1 ya. Pasti D. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Terus sebuah segitiga siku-siku. 48 cm persegi. Panjang salah satu sisi. Sisinya 4 cm lebih panjang dari sisi yang lain. Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah. Misalkan sisi yang lainnya apa? X ya misalkan. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ganti X, satu lagi X tambah 4 ya. Itu 2 dikali 48 ya. 2 kali 48, 96 ya. Ini kita kalikan aja jadi X kuadrat plus 4X. Ini 96 kita pindahkan kiri ya. Lalu kita faktorkan untuk cari nilai X-nya. 2 angka dikali jadi 13, selisihnya 4. 8 kali 12 ya. Sorry, dikali X-nya di kanan. 8 kali 12. Nah, kalau suku tengah itu positif, berarti angka yang besar yang positif. Panjang sisi pasti positif. Berarti yang kita pakai yang 8 ya. Panjang nggak mungkin negatif ya. Oke, kalau X-nya 8, berarti sisi yang lainnya X tambah 4 ya. X tambah 4-nya berarti 12. Yang ditanya panjang sisi miringnya. Sisi miring bisa dengan pitagoras, karena ini bukan sisi istimewa. Kita gunakan akar ya, sisi lain, sisi miring. Sisi miring. Berarti akar 8 kuadrat ditambah 4, 12 kuadrat ya. 8, 12 itu kan kelipatan 4 ya. 4-nya bisa keluar. 4 kuadratnya bisa keluar jadi akar 4-nya. Akar 8 dibagi 4 itu 2 ya. 2 kuadrat jadi 4. 12 dibagi 4 itu 3. Tambah 3 kuadrat, 9. Jadi 4 akar 13. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke. Kalau jelas kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Kita melemparkan 2 buah dadu berisi 6. 6 angka ya, 6 sisi. Berapakah peluang hija mendapatkan jumlah angka pada sisi dadu tersebut adalah genjil? Kalau jelas kita akan ke James Sと思います. Baiklah. Ya, silakan. Bagus luces. Bagus luces. Machu? Gap. Gap. Gap cultivate. Bagus luces. Bagus luces. Hai. Terima kasih. Betul. Sebenarnya tanpa ngitung logikanya jumlah peluang ganjil sama peluang genap itu sama ya. Jadi karena sama masing-masing setengah. Tapi kalau kita mau hitung jumlah dua dadu kan bisa terendahnya dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas ya. Nah jumlah dua dan dua belas pas satu ya. Makin kanan naik dua, tiga, empat, lima, enam. Paling besar tuh yang jumlahnya tujuh ya. Makin ke kiri atau makin kanan berkurang satu ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Nah yang ditanya jumlah ganjil ya. Ganjil berarti yang ini tiga, yang jumlahnya lima ya. Tiga, lima, tujuh, sembilan, sembilan, sebelas. Jadi peluangnya kita hitung jumlah ininya ya. Dua tambah empat tambah enam tambah empat tambah dua dibagi sampelnya enam kuadat ya, enam kuadat. Ini sepuluh, dua, empat tambah dua berarti lapan belas ya. Lapan belas dibagi tiga puluh enam. Jadi satu per dua. Ya yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Pertidak saman yang daerah dari daerah yang diarsil. Yuk, silakan. Yang D bukan, Pak. Lomba. Iya. Iya. Oke, betul ya. Misalkan ini garis satu deh ya, ini garis dua. Yang disumbuhinya garis satu tuh tiga kan? Tiga X plus empat Y kan? Tiga kali empat, dua belas. Ingat, kalau Y-nya positif, ya. Y-nya positif, nah dari satu yang diarsil kan di sebelah atas ya. Di atas garis satu. Karena di atas, berarti lebih besar ya. Lebih besar, bisa yang B. B, bisa yang B, bisa juga yang D ya. Ini nggak pakai sama dengan talah ya, karena garisnya nggak putus-putus. Nah, kebalikannya di garis dua, yang dihasil tuh di bawah. Berarti besar dan kecil ya. Jadi yang D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, Safira Triandini gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jangan ragu-ragu ya. Tanya kalau belum jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, dibatasi oleh dua garis nih ya. Garis satu dan garis dua. Oke. 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 Terima kasih. Garis 1, persamaan garisnya apa? Yuk, udah dapet garis 1 itu persamaan garisnya apa? Y sama dengan X, Pak. Iya, betul. Y sama dengan X, ya. Nah, ngikutin penyelesaian, ngikutin pilihan ganda, di ruas kanan ini kan 0 berarti. Dibuat jadi Y min X sama dengan 0, ya. Otomatis yang garis 2, Y sama dengan min X, ya. Atau Y tambah X sama dengan 0. Yang pasti salah yang ini, ya. Ini ada 2, 2. Ini pasti salah. Pak, itu Y sama dengan X dari mana, Pak? Ini. Melewati titik 1,1 dan melalui 0,0. Kalau melalui 0,0 udah pasti Y sama dengan M X, ya. Nah, M-nya dari mana? Satu titik lain aja yang selain 0,0. Ini kan 1,1. 1 dibagi 1, 1 berarti M-nya. Bisa dipahami, nggak? Bisa, Pak. Iya, kalau melalui titik misalnya 2,1 dan 1,0, ya. Eh, melalui 0,0, satu lagi melalui 2,1. Berarti gradient-nya 1 per 2. Y bagi X, ya. Y sama dengan setengah X. Terus berikutnya gimana, nih? Substitusi aja satu titik, ya. Satu titik, misalnya masukin di 0,1 misalnya. Cobain. Cuma tinggal 2 pilihan, kan A sama B. Kamu cobain ke A. Kalau memenuhi betul, kalau salah berarti yang B. Ya, udah dapet. Yang B berarti, Pak? Iya. Substitusi satu titik, ya. 0,1 misalnya. Gampang, deh, ya. 0,1 berarti X-nya kan 0. Y-nya aja yang kita ganti, ya. Kita masukin ke A, deh. Kita masukin ke A, ya. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 1 dikali 1. Apakah negatif? Ya. Kan positif. Ini salah satu, ya. Berarti kalau A salah, udah pasti B jawabannya, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Iya. Selamat pagi buat yang baru gabung, ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan grafik di bawah. Daerah hasil atau range fungsi. Yuk. Harus bisa dijawab kurang dari 5 detik, nih. Kalau range itu titik puncaknya, ya, Pak? Bukan, range ini sama hasil. Hasil, ya. Oh, hasil. Ini Y sama dengan FX, ya. Berarti lihatnya dari Y kalau hasil, ya. Kalau asal domain, lihatnya dari X-nya. Ini lihat X-nya, lihat dari grafik. Nilai Y-nya. Bagaimana nilai Y-nya? Ayo, ada yang dapat? Jangan takut-takut. Paling rendah atau paling tinggi berapa nilai Y-nya? Dari grafik dua garis, ya. Paling rendah berapa? Kan ini yang paling rendahnya. Jadi paling rendahnya ini. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D, Pak. Ya. Lebih besar dari atau sama dengan, ya. Kan paling kecilnya min satu, ya. Lainnya makin ke atas. Tidak ada batasannya, ya. Berarti lebih besar atau sama dengan min satu, ya. D. Nah, kalau di pilihan gendanya, ada tanda bulat, misalnya. Ya, ini yang ke min satu, ya. Terus tanda panahnya ke atas. Kalau ada tanda bulat begini, berarti min satunya tidak termasuk, ya. Lebih besar dari satu. Ada yang kurang jelas? Terus, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh, iya. Buat informasi teman-teman, ya. Dalam satu hari ujian, kalau mujur, dapat soalnya yang relatif lebih mudah, ya. Jadi dalam satu hari, satu sesi bareng-bareng, ada yang agak sial, misalnya. Dapat soalnya yang relatif susah. Atau ada juga yang sedang-sedang aja. Ada juga yang relatif gampang. Ini software aplikasi panitanya kurang canggih. Jadi, acaknya nggak kurang bagus. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini, ya. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 4 atau 8 4 atau 8 yang di atas min 8 kita pindahkan sebelah kiri anggapnya misalnya di P agak ringkas berarti yang sebelah atas persamaan pertama P kuedet min 6 P min 8 pindah kiri jadi plus 8 kita faktorkan 2 angka yang dikali 8 jumlahnya 6 berarti 2 kali 4 bisa plus dua-duanya atau min dua-duanya karena disini tengahnya min berarti dua-duanya min maka P nya sama dengan 2 atau P nya sama dengan 4 P nya setengah X yang ditanya nilai X kalau P nya setengah X berarti X nya sama dengan dua kali P ya berarti X satunya dua kali dua jadi empat atau empat dikali dua jadi delapan ada yang kurang jelas? jelas Pak kita lanjut ke nomor berikutnya jika G kuadrat X dikurang 3 G dari X kuadrat sama dengan 2 dan G X itu X plus 1 maka hasil dari X 1 kali X 2 adalah selamat menikmati selamat menikmati jadikan persamaan kuadrat ya selamat menikmati 2 bukan Pak 2 bukan Pak? dikurang dikurang kalau G X X plus 1 kalau G kotak kotak plus 1 kalau G X kuadrat berarti X nya kita ganti sama X kuadrat ya 3 dikali X nya kita ganti dengan X kuadrat plus 1 sama dengan 2 2 nya kita pindahkan kiri aja ya min 2 sama dengan 0 oke yang pertama yang pertama kita kuadratkan X kuadrat plus 2 X plus 1 ya min 3 dikali X kuadrat min 3 X kuadrat min 3 dikali plus 1 min 3 terus min 2 ya jadi ini benar ya oke X kuadrat sama min 3 jadi min 2 X kuadrat ya terus plus 2 X lalu yang konstantannya ini plus 1 ini min 5 ya 1 dikurang 5 jadi min 4 ya min 4 sama dengan 0 ingat perkalian akar itu C per A kan ya C per A C nya min 4 A nya min 2 ya jadi min 4 dibagi min 2 jadi 2 ya ya yang E ada yang kurang jelas? jelas Pak oke silahkan kalau ada yang masih ragu ada yang tanya silahkan langsung aja ya oke kita lanjut ke nomor berikutnya manakah bilangan manakah dari bilangan berikut yang bersisa 3 jika dibagi 4 dan bersisa 2 jika dibagi 5 yang gampang yang ini ya sisa 2 dibagi 5 kan kalau perkalian 5 belakangnya 0 atau 5 ya kalau sisa 2 berarti tambah 2 tambah 2 jadi belakangnya 2 atau 7 berarti semuanya memenuhi nih yang ini ya tinggal yang cek yang ini aja nih sisa 3 dibagi 4 semuanya memenuhi ya Pak semuanya memenuhi kamu mulai periksa dari yang mana dari yang dibagi 5 dulu Pak baru yang dibagi 4 kamu mulai dari 1 dari atas atau dari bawah dari atas dari atas ya oke boleh sebenarnya enak dari bawah karena angkanya kecil ya tadi saya bilang kalau perkalian 5 satuannya kan kalau nggak 0 5 ya sisanya 2 kalau ditambah 2 berarti kan 2 atau 7 karena ini belakangnya 7 semua ini udah pasti memenuhi yang ini ya tinggal cek yang ini doang ya 27 kita bagi 4 ya atau 27 itu kan 4 dikali 6 kan 24 sisanya 3 ya memenuhi ya 4 memenuhi terus kita cek 3 eh ketiga ya ini kan angka lebih kecil lebih simple ya 6 dibagi 4 itu kan 1 ya sisanya 2 27 dibagi 4 16 ya 64 berarti sisanya 3 memenuhi ya kalau 4 3 memenuhi 1, 2 pasti memenuhi ya jadi semua pilihan benar ada yang kurang jelas? kalau cek 127 ya 127 itu 4 kali berapa? 12 dibagi 4 3 ya sisanya nggak ada ya 7 dibagi 4 1 sisanya 3 eh sorry saya 3 jadi memenuhi juga ada yang kurang jelas? oke cukup jelas kita lanjut ke nomor berikutnya Lina mengerjakan 8 per 15 bagian soal UTBK selama 56 menit maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sisanya berapa menit? 49 bukan Pak? 49 yuk gimana caranya? mantap dibandingin Pak sisanya dibandingin Pak ini kan 8 bagian dari 15 ya yang udah tuh 8 bagian dari 15 kan ngerjain 56 menit sisanya berapa bagian? 15 kurang 8 ya kan? 7 bagian sisanya ya dari kiri ke kanan 8 biar jadi 56 6 kali 7 berarti 7 kali 7 itu 49 ya 49 menit D ada yang kurang jelas? jelas Pak oke kita lanjut ke nomor berikutnya satu tim yang terdiri atas 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 16 hari ini ada orang ada hari ya 15 orang 16 hari bila 3 orang dari tim tersebut tidak dapat pekerjaan karena sakit berapa persen penambahan harinya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ini kan persen penambahan hari kan kalau orangnya sakit berarti berkurang harinya kan makin tambah jadi persen penambahannya dari sini ke sini kan ada penambahan ditambah tambahnya berapa hari dibagi awalnya rencana awal kan 16 hari kali 100% menambahnya 4 kali ya betul menambahnya 4 hari jadi berapa persen ini berkurang 3 hari jadi 12 hari 12 hari karena ini berbanding lurus apa terbalik berbanding terbalik silang ya ini sama-sama kita bagi 3 deh ya 5 jadi 4 jadi kalau berbanding terbalik silang ya 4 ke 16 itu dikali 4 jadi 5 kali 4 itu jadi 20 hari nah dari 16 rencana jadi 20 hari kan nambah 4 hari ya berarti ada persen penambahan hari ini ya persen penambahan harinya 20 dikurang 16 itu kan 4 ya dibagi awalnya rencana 16 dikali 100% 4 per 16 atau 100% eh 4 per 16 dikali 100% 4 per 16 kan 1 per 4 100 dibagi 4 jadi 25% ada yang kurang jelas? jelas Pak oke kita lanjut ke nomor berikutnya jika ada matrix A dan matrix identitas diketahui ya maka A kuadrat dikurang 6A ditambah 3 kali identitas itu brapa pilihan ganda nyo hubungan sa mga A ya enak no si Terima kasih. Terima kasih. Min? Min 10A. 10A. Kalau kita lihat matriks A-nya dibandingkan sama identitas, kan elemennya sama nih ya. Angkanya sama, 1, 0, 0, 1. Cuma yang A itu kan ada minusnya ya. Berarti si A itu adalah minus identitas ya. A itu minus identitas. Jadi kalau soal ini bisa kita tulis si A itu kan minus identitas ya. Berarti ini apa? Jadi minus identitas yang kita kuadratkan ya. Dikurang 6 dikali minus identitas. Ditambah 3 identitas ya. Nah, minus identitas kalau kita kuadratkan kan jadi identitas ya. Min kali min jadi plus. Jadi 6 identitas ya. Lalu yang di belakang 3 identitas. Nah, ini 1 ditambah 6 ditambah 3. Jadi 10 identitas ya. Karena ada pilihan jawaban dalam bentuk A. Tadi kan identitas adalah minus A ya. Atau A sama minus I dibalik aja ya. Jadi disama juga dengan minus 10 kali A ya. Jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat plus A minus 2X dikurang 3 plus 8. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai minimum dari ini ya. Ingat jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat kalau misalkan pede ya. Itu X1 tambah X2 kuadrat. Kita bisa uraikan ya. Itu kan jadi apa? X1 ditambah X2 kuadrat minus 2 kali X1, X2. Ya, lanjutkan. Jumlah akar itu apa? Hasil kali akar itu apa ya? Jumlah itu min B per A ya. Hasil kali C per A. Terima kasih. 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 mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Suku kedua kuadrat Ini suku kedua kan Berarti A kuadrat Sama dengan suku pertama Dikali suku ketiga Yang ruas kanannya kita kalikan Jadi A kuadrat Min 6 tambah 9 itu 3 Plus 3A Min 6 kali 9 Min 54 Ruas kiri, ruas kanannya kita kurangi A kuadrat jadi 0 Min 54 nya pindah ruas Jadi 54 sama dengan 3A Nah kan jumlah Jumlah bilangannya jadi 3A Langsung dapat Jadi D Ada yang kurang jelas? Jelas Pak Oke Kalau cukup jelas kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Sebuah bola berdiameter 42 Dimasukkan ke dalam kardus Yang berbentuk kubus Sehingga sisi bolanya menyinggung sisi kardus Volume ruang diantara Kubus dan bola Jadi ada bola di dalam kubus Nah selah-selahnya ya Artinya volume Kubus diantara ruang kubus dan bola Berarti ini ditanya Volume kubus di kolanya Volume bola ya Volume bola 4 per 3 Kali P Kali R Pangkat 3 Ini sisi pangkat 3 Karena jari-jarinya Kelipatan 7 Gunakan Pi nya 22 per 7 Sisi pangkat 3 Sedikit trik Jadi ngerjain bisa cepat ya Nggak perlu dihitung sampai tuntas Ada yang dapat? Kubus sisi atau rusuknya 42 ya 42 pangkat 3 Ini 4 per 3 Pi nya 22 per 7 Jari-jari lingkaran Atau bola sorry Diameter dibagi 2 ya Jadi 21 Pangkat 3 Nah 3 kali 7 21 Ini 21 nih Dibagi Jadi pangkat tinggal 2 ya Lalu gimana? Lihat ujungnya aja ya Ini kan 2 pangkat 3 Ujungnya berapa? 8 ya 4 dikali 2 Ujungnya 8 1 1 pangkat 2 Ujungnya 1 ya 1 kali 8 Berarti ujungnya 8 ya 8 kurang 8 Satuannya 0 ya E Ada yang kurang jelas? Iya lihat aja ujung-ujungnya Kan nih Beda semua satuannya ya Jadi nggak perlu dihitung sampai tuntas ya Ada yang tanya? Nggak ada pak Oke Kita lanjut ke nomor berikutnya Bangun datar yang memiliki Dua simetri lipat dan dua simetri putar Itu bangun apa? Apa aja? Persegi Persegi ada berapa simetri lipatnya? 1 dulu 4 ya Kalau persegi itu ada 4 ya Ini udah pasti salah ya 1 salah 3 salah Cek 2 aja Cek 2 Kalau 2 benar berarti 4 pasti benar ya Gimana dengan belah ketepat? Benar pak Iya Kalau 2 benar berarti 4 pasti benar ya 2 benar 4 benar C Ada yang kurang jelas? Oke lanjut ke nomor berikutnya Dalam satu kotak Terdapat 100 bola Nomornya 1 sampai 100 Jika dipilih Satu bola Satu bola Secara acak Peluang terampilnya bola Habis dibagi 5 Tetapi Tidak habis Dibagi 3 God 1 Tidak Terima kasih Terima kasih. 90 bagi 15, ada 6 ya. Berarti kita kurangin, kan yang kelipatan 5 yang tidak habis ini kita kurangin ya. 20 kurang 6, 14 ya. Berarti peluangnya 14 dibagi jumlah bolanya ada 100. Sama-sama kelipatan 2, kita bagi 2, 7 per 50. Ya, yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata tinggi badan 32 orang, 170,5. Jika satu siswa yang memiliki tinggi badan 154, diikut sertakan ya. Rata-rata tinggi badan seluruhnya berapa? Rata-rata tinggi badan. Rata-rata Sebenarnya enak kita pakai rata-rata sementara aja nih Rata sementaranya kita pakai yang 170 170 Ditambah Ini kan ada 32 orang ya Lebihnya 0,5 Terus 1 orang Ini kan kurang dari rata-rata kan Berarti kurang 1 Kurang dari rata sementaranya berapa 170 kurang 154 itu dikali 16 ya Dibagi orangnya ada 33 32 dikali setengah Ini kan 16 ya 16 dikurang 16 0 ya Berarti ini hasilnya 170 ya D ada yang kurang jelas Karena ini 0 ya Ada yang kurang jelas Jelas Kak Oke Kita lanjut ke nomor berikutnya Diketori segitiga ABC Ini segitiga sama kaki Segitiga sama kakinya Ini AC sama dengan BC Jika sudut BACnya 64 Maka sudut CBDnya berapa CBD Yang ini yang ditanyainya Eks Terima kasih. Terima kasih. Si A berarti berapa tuh? A kan udah ada 90. Berarti sisanya 90 ya. 90 dikurang 64. Itu dapetnya berapa? 26 ya. 26 derajat. Nah, yang disini kan tadi 64 ya. Berarti si X-nya 64 dikurang A ya. Dikurang 26. Jadi hasilnya berapa? 38 derajat. Ya, yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Suatu kelas terdiri atas 10 belajar pria dan 20 belajar wanita. 10 pria, 20 wanita. Separuh belajar pria memakai arloji. Separuh belajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau memakai arloji adalah berapa? Atau itu ditambah ya, Pak. Atau ditambah, ya. Itu yang wanita, berarti yang semuanya. Iya, wanita atau yang memakai arloji. Sebenarnya yang praktis kamu pilih pria yang tidak pakai arloji ya. Atau tinggal dikurangin aja. Jadi, cari peluang lawannya kan lebih sederhana nih. Pria yang tidak memakai arloji. Berapa? 5, 6. Iya, betul ya. Ini pria, ini wanita. Si prianya 10 ya. Prianya 10 kan. Si wanitanya 20. Nah, yang memakai arloji, ini yang tidak memakai arloji. Kan, masing-masing separohnya kan? Ini berarti 5, 5. Yang wanita juga separohnya deh. Ya, separohnya 10, 10. Kalau mau langsung ini kan tadi, yang ditanya ini, wanita atau yang pakai arloji. Atau cari ini dulu juga boleh. Pria yang tidak pakai arloji. Pria yang tidak pakai arloji, ini kan 5 ya. Jadi, peluangnya 5 per 60. Jadi, kalau ditanya peluang yang wanita atau yang memakai arloji, ya. Satu dikurang, ini kan 5 per 30. Jadi, 25 per 30. Atau 5 per 6 ya. Atau kalau langsung kelihatan begini, juga bisa langsung ya. 25 per 30. 5 per 6. Ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika X di antara min 1 dan 0. Nah, hubungan P dan Q-nya gimana nih? Saya lebih besar nggak sih, Pak? Tapi lebih besar. P lebih besar, ya? Ini diurahin jadi apa tuh P-nya? 1 plus 3 pangkat X. 1 plus 3 pangkat X dikali. Terus bisa dicoret, ya. 1 min 3 pangkat X. Ini bisa dicoret. Jadi, si P-nya tinggal jadi 1 plus 3 pangkat X, ya. Si Q-nya 2 plus 3 pangkat X. Kenapa kamu nyimpulin P-nya lebih besar dari Ki? Ini kan X-nya memang negatif nih, ya nggak? X-nya itu negatif, ya. Kalau 3 pangkat X itu nilainya positif apa negatif? Positif ya, nggak bakal mungkin negatif. 3 pangkat X. 3 pangkat min 2 deh contohnya, ya. 3 pangkat min 2 itu kan 1 per 9, ya. Pasti positif. 3 pangkat X itu nggak ada yang hasilnya negatif. Pasti positif. Nah, karena ini positif, kan ini lebih besar, ya. 2 itu kan lebih besar dari 1. Otomatis Q-nya lebih besar dari P, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. Digit pertama huruf vokal yang bukan U. Digit keduanya diisi angka genap. Digit ketiganya huruf vokal A. Digit keempatnya diisi 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kode rahasia yang bisa dibuat. Yang C bukan, Pak. Charlie, mana dulu ya kamu hitung? Saya dibuat 2 kotak gitu, Pak. 2 kotak? Kenapa 2 kotak? Karena digit kedua sama keempatnya kan genap. Tapi yang keempatnya ada genapnya juga. Ya. Oke. Digit 1. Ini satu kotak pertama, deh, ya. Kotak pertama, ini kotak kedua. Yang angka bukan U. Bisa apa aja. A, I, E, O. A, I, U, E, O. A, I. Bukan U, bukan U, kan? A, I, E, O. Ya. Terus, yang digit keduanya angka genap. Angka genap itu bisa 0, 2, 4, 6, 8, ya. Terus, digit ketiganya A. Terus, yang keempatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, karena disini dibilang harus berbeda, ya. Harus berbeda. Karena A-nya udah dipakai di digit ketiga. Ini berarti kita coret, ya. Berarti ini ada tiga cara. Nah, terus gimana tuh? Ada angka yang sama nih, digit kedua sama digit keempat, ya. Ada yang sama 0, 2, 4. Nah, yang kotak pertama kita pakai yang sama dulu aja, ya. Berarti di kotak kedua kita pakai yang 6 sama 8. Oke. Ini berarti satu cara, ya. Jadi, berikutnya yang digit kedua. Kan ini kalau tiga cara, ya. Ada 0, 2, 4. Nah, karena tidak boleh atau harus berbeda. Karena satu angka dipakai di digit kedua. Ini kan ada 6. Berarti tinggal 5 cara, ya. Tinggal dikali. 3 kali 3, 9 kali 5, jadi 45. Kotak kedua, ya. Kotak kedua. Ini kita geser dulu, nih. 5-nya udah. Oke. Ya, 5-nya di atas, ya. Oke, kotak pertamanya jadi berapa cara? Ada tiga, ya. Yang ini karena 6, 8 berarti 2 cara. Ini 1 cara. Nah, di sini karena tidak ada angka yang sama, jadi semuanya bisa dipakai, ya. 0 sampai 5, jadi 6 cara, ya. 3 kali 2, 6 kali 6, jadi 36, ya. Kalau kita jumlahkan jadi 81 cara. Ya, yang C. Ada yang kurang jelas? Nah, itu yang 5 dari mana, Pak? 5 yang atas, ya. Ya, kan di sini harus berbeda, ya. Kita pakai yang di kotak merah ini aja, nih, ya. Antara angka 0, 24, 1 angka dipakai. 1 angka dipakai. Di sini kan awalnya ada 6 angka, kan? Kalau 1 angka dipakai, berarti kan yang digit keempat tinggal 5. Bisa dipahami? Ya, tidak. Ya. Ada lagi yang kurang jelas? Kalau misalkan patokin 0, 24 di digit keempat itu gimana? Agak kencangan dikit, ya. Kenapa? Kalau misalkan itu 0, 24, digit 2 sama 4 kan yang sama. Yang sama 0, 24. Ya. Kalau misalkan dipatokin sama yang di digit keempat, gimana? Dipakai yang digit keempat. Dipakai yang gimana, sorry? Yang 0, 24 dipatokin, di kotakinnya itu di digit keempat, bukan di digit keempat. Gini. Hah? Ini yang 0, 24-nya aja. Ya, sama aja. Artinya, ini kamu pakai cara yang... Itu sama, ntar hasilnya pasti sama, ya. Satu angka yang dipakai berarti berkurang di yang lainnya, gitu. Ntar kamu coba, ya. Kamu coba ntar sama apa beda, ya. Harusnya sama, ya. Kalau benar ngitungnya sama. Ntar kalau misalnya beda, kamu pengen lagi aja saya, ya. Oke? Prinsipnya sama, ya. Prinsip sama. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini garis singgung. Diberikan kurva X kuadrat minus 6X tambah 8 memiliki garis singgung di titik A, B. A-nya positif, B-nya positif. Jika garis singgungnya memotong sumbu Y di titik 0, min 28, maka nilai A, B-nya berapa, ya. Siapa tahu dapat yang susah. Ada juga yang dapat susah kayak gini, nih, mas Lanya, ya. Susah sedikit, sih. Buatnya emang nggak selesai, ya. Kalau dibikin ilustrasi, ya. Ini ada persamaan kurvanya, ya. Terus ada garis singgung di titik A, B, ya. Titik A, B. Nanti garis itu memotong di titik 0, min 28, misalnya di sini, ya. Ini min 28, ya. Ini misal garis singgung, ya. Ini A, B, misalnya. A-nya positif, B-nya positif. Ditanya nilai A tambah B-nya. Apa yang mesti dikerjain? Ingat garis singgung, kan. Gradien garis singgung itu turunan pertamanya, ya. Turunan pertama dari X. Tinggal kamu turunin aja. 2X dikurang 6, ya. Kan garis singgung melalui titik A, B. Berarti kamu bisa hitung F aksen dari A, ya. Berapa nilai garis A-nya disubstusi? Ini kan A, B, ya. Substusi 2A min B. Nah, nilai garis singgung si M itu adalah 2A min B, ya. Min B apa? Min 6 itu, Pak? Min 6, sorry. 6 sama B mirip-mirip. Ya, 2A min 6, ya. Terus, gimana caranya? Hah? Kan ingat, gradient itu kan selisih Y dibagi selisih X, ya. Ini kan udah ada titiknya, nih. 0, min 28. Kan bisa selisih Y dibagi selisih X bisa dimasukin. Yang ini, B dikurang 28. Atau B ditambah 28, ya. Dikurang min 28. Jadi B ditambah 28. Dibagi A dikurang 0. A, ya. Kali silang, deh. A dikali 2A. 2A kuadrat. A dikali min 6. Min 6A. Sama dengan B tambah 28. Wah, ada dua variabel, nih. A, B-nya kan dikurva. Disubstusi ke persamaan kurva, ya. Ini A itu X, Y itu B, kan. Berarti kita masukin Y-nya kan B. B sama dengan A kuadrat min X-nya kita ganti A, ya. 6A dikurang 6A ditambah 8. Kita masukin ke persamaan di atas, ya. Jadi B-nya kita ganti. A kuadrat dikurang 6A ditambah 8, ya. Tuh, sama-sama ada min 6A bisa dicoret, ya. Ini ada plus 28, ya. Plus 28. Pindahin ke kiri semua, deh. 2A kuadrat dikurang A kuadrat, jadi A kuadrat, ya. Lalu, ini plus 36, kan. Sama dengan 36. Berarti A-nya kan plus minus 6. Tapi yang diminta A-nya kan positif. Berarti A-nya 6, ya. A-nya 6, berapa B-nya? B-nya tadi kan ada, tuh, ya. B-nya mana tadi? B-nya bisa dimasukin ke sini, nih. Yang ke bawah tadi, ya. A-nya 6. Berarti 36. 6 dikali A. Min 36 tambah 8, ya. Berarti 8, ya. B-nya berarti 8. Tanya A tambah B. Jadi 14, nih. Sedikit seru aja, ya. Tapi nggak susah sebenarnya. Ada yang kurang jelas? Itu kalau misal min 28, min B, nggak masalah, kan? Min 28, kenapa? Yang gradient kan delta Y, aku lihat ada X. Ya. Kalau misalkan datanya min 28, min B, nggak masalah, kan? Nggak masalah, ya. Tapi biasain pilih yang gampang, ya. Ntar ini min-min kan ribet, kan? Enak kan? Dikali min semua kan jadi B min 28. Dikali min semua jadi B plus 28, kan? Lebih enak. Per A. Ya nggak? Boleh. Tapi pilih yang lebih gampang, ya. Pak, tadi B-nya A kuadrat min 6 A plus 8 dari mana? Ini. Kan ini nih, persamaan kurvanya kan. FX sama dengan X kuadrat minus 6 X tambah 8, ya. Nah, si A, B-nya kan ada di kurva itu. Kan garis ingung di titik A, B. A, B-nya ada di kurva. A itu kan X, B itu Y. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada lagi yang kurang jelas? Oh, ya. Itu sama saja FX kan ya? Iya, betul. FX itu Y, ya. Oke, soal terakhir. Wah, bacanya aja yang panjang nih. Garis ingung lagi, ya. Ini kita lihat, garis P1, P2, merupakan dua garis singgung. Kurva ini, ya. Ada dua garis singgung. Kurva. Ini kenapa saya bikin di atas sumbu X? Cek D-nya. D-nya kan 3 kuadrat 9 dikurang 12. Negatif, ya. Karena D-nya negatif, dia definite. Selalu di atas sumbu X, karena A-nya positif, ya. Oke. Ada garis P1. Misalnya P1, ya. P1 dan P2 merupakan garis singgung. P1-nya garis singgung di 3,3. Ini 3,3 nih, ya. Terus P2-nya garis singgung di A,B. Agar P1. Oh, ini misalnya jangan begitu lagi. Ini gini, ya. Garis singgung di A,B. Terus, memiliki titik potong di sumbu Y yang sama. Titik potong di sumbu Y-nya sama, nih. Sama-sama singgung. Nah, titik potong sama. Ini titik potong di A,B, ya. Maka nilai A,B-nya berapa, ya. Yang pertama, Mp1-9. Kita sama kayak tadi, tuh, ya. M itu kan gradient turunan pertama, kan. Turunan pertama dari X. Kita turunin aja. Berapa, tuh? 2, ya. X kuadrat min 3X plus 3. Kita turunin. 2X min 3, ya. Nah, pada saat di titik X, 3,3, berarti gradient-nya F aksen 3, ya. 2 kali 3, 6 dikurang 3. 2 kali 3, kurang 3. Berarti gradient-nya 3. Oke, gradient 3 ini garis yang P1, ya. Ini garis P1. Di sini, P1. Garis P1. Lalu, Mp1, 3. Berarti persamaan garis lurusnya, kita nyari titik potong ini. Nyari titik potong ini. Titik potong dengan sumber X. Kalau gradient-nya 3, Y sama dengan 3X plus something, ya. Kalau melalui titik 3,3, Y-nya 3 sama dengan 3 kali 3, 9. Biar jadi 3, itu minus 6, ya. Nah, berarti ini minus 6. Berarti titik potong di sumber Y-nya 0, min 6. Sampai sini ada yang kurang jelas? Oke, kenapa? Kenapa, kenapa? 0-nya di mana? Titik potong dengan sumber Y, berarti kan X-nya 0. Udah pasti itu, ya? Iya, sumber Y semua. Semua titik di sumber Y, pasti X-nya 0. Semua titik di sumber Y-nya pasti 0. Iya, kan? Di sini 0,1. Iya, nggak? Di sini 0,0. Di atas lagi 0,10. Iya, nggak? Titik potong di sumber Y-nya pasti 0, ya. Oke, yang pertama MP1-nya min 9. Titik kan mulai titik A,B itu, ya. A,B. Berarti kalau kita masukin tadi A-nya jadi berapa, tuh? Kan gradient-nya min 9, ya. Gradient min 9 selisih. Ini yang pertama. Selisih gradient itu kan selisih Y dibagi selisih X, kan? Sama kayak tadi, tuh. B dikurang min 6, ya. Jadi B tambah 6 dibagi A kurang 0, ya. Itu sama dengan min 9. Iya, nggak? B kali 9. Ini A kali min 9. Jadi B plus 6 sama dengan... Tuh, tadi A-nya berapa, ya? Oh, kita masukin jangsi dulu biar nggak ribet. Biar nggak ribet. Tadi kan M-nya kan 2 X min 3, nih, ya. Iya, nggak? Ini kan M-nya tadi 2 X min 3 di atas, ya. X min 3. X itu kan A, ya. Berarti 2A min 3 sama dengan min 9. Berarti 2A sama dengan min 6. A-nya min 3, ya. Nah, dapat A-nya min 3. Ini dari sini, ya. Setelah dapat A-nya min 3, baru masukin yang tadi. M-nya min 9, nih. Selisih Y dibagi selisih X, ya. Nah, jadi min 9 sama dengan selisih Y-nya B tambah 6, ya. B tambah 6. Dibagi A kurang 0. A-nya tadi min 3, ya. Berarti min 3 kali... Min 9. Ini berarti kan bisa B dapat, nih, dapat, ya. A-nya dapat, B-nya dapat. Berarti cukup, ya. Bisa dipahami? Kan kita cuma nanya cukup apa-apa nggak aja, ya. Ini B bisa dicari. Yang kedua. Yang kedua, garis P2-nya melalui min 4, min 30. Misalnya ada lagi di sini, di atas, ya. Min 4, min 30. Kita cek aja gradient-nya, ya. Gradient kan selisih Y dibagi selisih X, ya. Yang satu melalui min 4, min 30. Satu lagi kan melalui 0, min 6, ya. Selisih Y. 30 dikurang min 6. Berarti 30 tambah 6. Selisih X-nya min 4 kurang 0. 36 dibagi min 4, ini min 9. Berarti yang min 9 sama dengan yang pertama, ya. Kalau sama pertama, berarti A dan B-nya bisa dicari juga, ya. Cukup. Karena satu cukup, dua cukup, jadi B, ya. Ada yang kurang jelas? Ya, sedikit seru, ya. Pak, yang apa, pilih opsi satu, cari B-nya, kalau dari kurvanya dimasukin A, B, bisa nggak, Pak? Boleh. Eh, A, B. A, B bukan di garis satu, ya. Oh, beda ya? Iya. Oh, oke. A, B ada di garis dua. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Oke, seperti biasa, nanti kira-kira 20 menitan, 30 menit, saya selesai convert. Yang butuh, silakan PMC, ya. Oke, kalau nggak ada lagi. Tadi yang belum dapat modul, Ananda sama Safira, ya. Kalau yang itu, kalau yang perlu modulnya, PMC aja, ya. Oke, terima kasih.